Halo youtuber selamat datang di channel tutorial saya emaknya Benyamin saat ini 31 Desember 2017 15 menit lagi jam 12 malam di Jerman saya ingin membuat review atau laporan perjalanan ngeblok saya selama setahun terakhir saya pindah ke self-host Oktober tahun 2016 dan bisa dilihat dari grafik batang ini adalah tahun terpuruk setelah saya pindah ke self-host jadi sama seperti empat tahun lalu statistiknya tahun lalu saya memutuskan pindah karena pendapatan dari work-ex sudah nggak bisa diharapkan lagi untuk mendapatkan minimal pencairan harus ngumpulin setahun untuk dapat 100 euro-nya nah ini bisa dilihat dari 2015 ke 2016 memang turun sedikit sih lalu ke di Oktober tahun lalu saya pindah jadinya segini deh tahun ini total viewnya 495.759 mungkin nanti jam 12 nambah satu lagi kali ya jadi buruk total 760 nah tahun lalu saya masih dapat satu juta loh satu juta koma tiga dan dua tahun lalu lebih sedikit lah satu setengah kalau enggak salah tahun ini benar-benar terpuruk tapi di satu sisi saya jadi bisa ikutan Google Adsense dan sudah sekali mencicipi duit dari Google dapat 74 euro sekian terus dari word ads nya juga jadi bisa jalan dua nah trafiknya memang ancelok karena saya ganti permaling blok mungkin tapi enggak tahu juga kenapa udah sampai setahun belum balik-balik juga statistiknya jadi saya masih mau bertahan sampai satu tahun ke depan saya baru semingguan ini pindah ke hosting baru ke A2 hosting pakai server di Asia di Singapura kalau misalkan setahun kedepan nggak ada perbaikan dari Sergi traffic traffic saya mau balik ke wordpress.com jadi bakalan say goodbye deh sama Adsense tapi lihat saja mungkin nanti ada perubahan semoga ngarepnya lebih baik di A2 hosting ini ya total visitornya dari ini kan total view total visitornya 279.000 jadi benar-benar sedikit banget dibandingin tahun lalu likes nya dapat 517 komennya 1400 selama tahun 2017 ini untuk post dan page topnya yang paling banyak dibuka adalah kode-kode telepon seluruh Indonesia saya ngeblok tahun 2009 saya nggak tahu kenapa saya bikin tulisan kode-kode telepon seluruh Indonesia ini tapi ini selalu yang jadi top hits ke blog saya lalu ini arsif dibuka sekian daftar kode telepon internasional sekian makanan dalam bahasa Jerman ini baru tahun ini deh saya bikin terus bahasa Jerman ucapan selamat nah heboh tanaman dolar sekian kalau tahun lalu banyak berkali lipat angkanya di sejak pindah ke sol post banyak sekali tulisan-tulisan berkubun saya udah hilang dari page one jadi ya karena servernya waktu selama setahun ini lelet jadi itu salah satu penyebab kenapa artikel saya nggak muncul lagi di halaman pertama mesin pencari dan saya juga baru tahu mengenai server yang lelet ini sebulan belakangan makanya saya pindah ke hosting yang baru walaupun di hosting yang lama saya baru memperpanjang dan baru jalan 2 bulan dari pada galau melulu baper melulu kan setahun kedepan servernya lelet artikel saya pada hilang dari page one jadi saya pindah ke hosting yang baru lanjut ini orang Jerman etika dan kebiasaannya orang Jerman itu terus yang masuk ke sini dari mesin pencari 240.678 selama tahun 2017 dari pengguna Android dari blog ini kalau nggak salah adsense deh terus dari web reader 1800 dari dashboard terima kasih buat teman bloggerku melisa namanya Jaden jadi dari blognya dia ada 1200 selama tahun 2017 ini masuk ke berkunjung ke blog saya ya dari Facebook 413 saya udah nggak Facebook kan selama setahun jadi nih memang di tulisan-tulisannya kan ada bisa share ke Facebook jadi dapat statistik dari sini untuk negara statistik negara yang berkunjung ke blog saya tahun 2017 Indonesia 346.822 posisi kedua Amerika 69.692 halo Arman kayaknya Arman sama temen-temannya nih ya selalu berkunjung ke blog saya makasih ya makasih ya buat komen-komen kalian dari Jerman makasih teman-temanku di Jerman ya temen-temen blogger di Jerman ada dari Malaysia Singapura Taiwan aku inget temen berkebunku huwa apa kabar gimana tulip-tulipmu aku dengar Facebook kan jadi nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi deh tapi sesekali kamu komen di tulisan saya makasih ya nah European Union nggak tahu dari Belanda Hongkong sekian kemudian dari mesin pencari orang nyari apa aja ke sini kode Singapura ini makanan dan mesajemen koden totalnya 151 ribu dari orang yang nari eh ada juga yang nyari saya ya 47 orang mungkin mending ah nggak inget nama blog saya jadi tulis namanya aja terus yang diklik blog saya sekian yang lain-lainnya saya nggak tahu ada sedikit berbeda deh kalau nyari dari sir-sir tems ini untuk tahun ini saya ambil pertahun kode-kode ini makanan nyari saya 98 kalau tadi kan 47 deh cari istri bule saya dapatnya suami bule karakter orang Jerman lagu bahasa Jerman kata-kata nah ini kalau dari dashboardnya saya ambil jadi mungkin agak beda sedikit sama deh kode-kode ini kode ini makanan sama kayak tadi ya ternyata cuma kalau di sini kita bisa klik linknya ini dan ini inside untuk kegiatan ngeblok jadi yang hitam-hitam ini dimana saya menerbitkan tulisan-tulisan oh di bulan Juni cuma satu oh my god Juli 2 Agustus 3 Maret ini saya lahiran loh lahiran dari samari jadi cuma satu Aduh Oktober November Desember nah ini udah mulai giat nih seminggu sekali ini juga Desember kemudian oh ini secara keseluruhan ya out time sejak saya mulai ngeblok tahun 2009 waktu itu belum tahu blog working belum tahu monetasi blog belum tahu bikin serta daftarin blog ke Google webmaster oke jadi dua tahun pertama belajar 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 ya jadi semakin naik 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 dan dua dari 2015 udah dapet 1 juta HVU selama satu tahun 2016 juga Best ever view September tanggal 15 September 2014 3 tahun lalu ini waktu itu blog saya yang tulisannya tentang gimana saya ketemu suami melalui online date itu ada ke wartawan dari Tribunes News yang mau masukin cerita saya ke Tribunes Online terus besoknya ke media cetaknya jadi waktu masuk ke Tribunes Online nya dapet traffic Rp12.000an waktu itu saya kaget ini saya pikir Rp12.000 kan batunya Rp12.000 besoknya dapet eh selama 3 hari berturut-turut tuh Rp12.000, Rp9.000, Rp6.000 lalu pas masuk media cetak dapet separuhnya yaudah deh mendulang visitor waktu itu dan oh ini ternyata keseluruhan selama saya sejak mulai nge-blog sampai sekarang jadi ada lihat aja tulisannya dari tahun 2009 mulai nge-blog sampai sekarang cuma punya 695 tulisan yang diterbitkan hmm gak produktif banget ini udah tahun baru di Jerman makanya petasan berisik di luar selama tahun baru semuanya oh iya view nya 4,8 juta totalnya dari tahun dari tahun 2009 nge-blog sampai sekarang pengunjungnya 2 juta 2,3 juta jadi bedanya view sama visitor visitor kan pengunjung kadang yang mengunjungi blog kita gak hanya buka satu halaman eh kayaknya tulisannya bagus buka lagi buka lagi gitu kan jadi itu namanya view total yang dibaca untuk yang top komentator per tahun ini makasih bayang ya lalu bu pri nomor 2 lenny makasih lalu kirindra aku sedih deh gak bisa buka blog kamu lagi sejak kamu pindah ke wordpress kamu pindah hosting aku gak bisa buka blog kamu di Jerman mungkin itu hanya bisa dibuka di Indonesia ya ayo dong perbaiki blogmu aku kangen baca tulisanmu lalu bang omar makasih ya nih bang omar ini baru tahun ini kita bertegur sapa paling rajin komen juga dan teman bloggerku Armandi eh makasih loh kalian-kalian yang udah rajin komentar di blog saya dan ini yang mengenai follower wordpress followernya totalnya ada 1.300 nanti beda lagi untuk yang follow melalui email ini saya belum follow balik biasanya akan saya lihat setahun belakangan ini saya cek ulang karena banyak sekali yang follow saya mungkin kan kalau suka tulisan saya ternyata kah yang follow saya itu misalnya ngomongin drama korea saya gak ngerti kalau ngomongin otomatif saya gak ngerti nah jadi saya daripada menuhin wordpress saya nanti tulisan-tulisan teman-teman bloggerku yang pengen ku baca yang ku tunggu-tunggu malah jadi ketutupan sama yang tulisan-tulisan yang aku gak ngerti gitu tuh ya udah hilang udah pas jam 12 sih jadi tuh jadi kriteriannya saya saya akan follow balik kalau tulisan kalian saya ngerti isinya terus popular day untuk nge-blog di hari selasa jangan penerbit kalau ngerbitinnya aku banyak dibacanya bukan ngerbitin ini orang-orang banyak baca blog saya jam 2 siang oke youtuber sudah membaca setiap blogku terima kasih ya udah rajin baca ke blogku udah rajin mengunjungi blogku dan terima kasih buat komentar-komentar kalian semoga di tahun 2018 ini kita semakin rajin nge-blog ya terutama saya semoga konsisten seminggu sekali menerbitkan tulisan terima kasih dan sampai jumpa Auf Wiedersehen terima kasih